Saudara seorang pemuda di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, sukses membudidayakan tanaman karnifora kantung semar beragam jenis. Kantung semar budidayanya diminati kalangan pecinta bunga dan dipasarkan hingga ke berbagai daerah. Setiap pagi, Fatkul Roin, pemuda asal desa Kepel, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, sibuk menyiram tanaman karnifora atau kantung semar di tempat budidayanya. Pemuda berusia 25 tahun ini memiliki budidaya tanaman kantung semar karena tertarik dengan keunikan serta bentuk dari tanaman karnifora kantung semar. Budidaya kantung semar telah dilakukan sejak tahun 2018 lalu. Beragam jenis bibit kantung semar didapat dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, serta dari komunitas pecinta tanaman. Ada sekitar 20 jenis kantung semar beserta hibridnya, diantaranya Mirabilis, Kinampora, Adriani, Maksima, Sulawesi. Namun yang paling ikonik di sini yaitu kantung semar jenis Posiana Klipehata. Sejauh ini kantung semar budidayanya cukup diminati kalangan pecinta tanaman hias, mulai dari kolektor di Pulau Jawa hingga Sumatera dan Sulawesi. Setiap kantung semar dihargai beragam tergantung jenisnya, mulai 50 ribu sampai jutaan rupiah. Ini ceritanya gimana kok bisa tertarik sama kantung semar ini? Ya karena kan unik. Jarang-jarang kan orang yang punya, yang merawat. Dan juga beberapa kan ada tingkat kesulitannya. Jadi untuk merawat kan juga harus butuh belajar sama mengamati. Yang paling pentingan untuk budidaya juga, supaya nggak punah di habitat. Di tempat budidayanya yang diberi nama Little Garden Madiun ini, Fatkul juga membudidayakan beragam jenis tanaman hias lain seperti anggrek, pletiserium, dan tanaman hias sarang semut. Sementara kini ia juga tengah melakukan persemaian kantung semar jenis Klipehata ex ventricosa yang disilang dengan kantung semar Klipehata. Tim Liputan Kompos TV Madiun, Jawa Timur.